Intro Good morning leaders Saya akan cerita tentang bagaimana tips memimpin tim anda Supaya lebih kreatif, lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi dalam pembacaan masalah Sebuah pertanyaan klasik yang terus menerus tanyakan kepada saya Dan kepada para teman-teman bisnisnya senior ya Kalau orang junior tanya kepada seniornya Selalu tanya pak bagaimana caranya coach bagaimana tim saya lebih kreatif Karena saya butuh perusahaan yang lebih maju, lebih tidak kuno, lebih breakthrough dan seterusnya Ya seperti kita ketahui kita butuh perusahaan seperti itu Nah how do you do that? Ada 4 hal yang perlu anda lakukan Yang pertama adalah, saya tulis disini ya Jadi di sebelah sini saya tulis langsung supaya anda bisa lihat dengan cepat Pertama adalah anda perlu hati-hati dengan proses anda Kemudian anda harus dibentuk environment atau lingkungan yang aman Dan yang ketiga adalah stigma, hati-hati ya Stigma atau citra bahwa siapa yang bisa kreatif, siapa yang tidak Dan yang keempat yang paling penting adalah growth mindset Saya akan jelaskan Jadi pertama adalah proses ya Proses ini adalah serangkaian yang kita bentuk SOP-nya, aturan main Supaya perusahaan kita stabil dan konsisten Kan tujuannya begitu Problemnya adalah proses juga akan menghampar kreativitas Kenapa? Karena mereka akan kaku dan mengikuti proses seperti kitab suci Tidak salah, tapi kalau anda membuat perusahaan ini lebih kreatif Tim anda lebih out of the box berpikirnya Maka anda harus sesekali break the proses Contoh, misalkan di divisi pengiriman Anda mungkin punya 2 supir atau 3 supir Yang supir A rute A, supir B rute B, supir C rute C gitu ya Anda bisa balik lah, si A hinder rute C, si B hinder rute A dan seterusnya Dalam bagian penjualan, anda juga bisa berubah ya Yang bagian divisi A, konsumen, sorry Area A biasanya di handle oleh konsumen, oleh sales A Dan seterusnya anda berubah siapa yang menghandle area yang mana Nah bagian marketing juga bisa Mungkin pada saat penawaran anda bisa berubah Daripada anda memberikan harga dulu Anda simpan harganya ke konsumen sampai di ending Anda cerita dulu, storytelling dulu, anda copywriting dulu Atau dibalik, yang biasanya copywriting dulu Anda beritahu harganya di depan kepada konsumen, siapa yang oke Baru anda kasih copywritingnya You know, ada banyak cara kreativitas yang kita bisa bentuk Dengan merubah prosesnya Dari A ke B, B ke A, dari atas ke bawah, bawah ke atas Nah tip saya adalah hati-hati Supaya tidak terlalu melukai perusahaan Dalam merubah proses ini Atau mencoba kreativitas Internal dulu kita coba Jangan langsung ke konsumen Jangan langsung ke, misalkan sistem penagihan ya Hati-hati ya, karena kalau anda mau berkreasi di sistem penagihan Nanti jangan-jangan malah konsumennya nggak bayar Nama repot kita Tapi anyway, you latihan dengan proses anda Yang paling sering anda ikuti Itu coba anda break dulu Untuk melihat opsi atau alternatif yang lain Yang pertama Yang kedua Environment Safety Anda mesti membuat sebagai leader Tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang aman Supaya ide-ide itu bisa berkembang di dalam bisnis Bagaimana caranya coach Meeting dalam konteks mingguan atau harian It's really up to you Yang mana yang anda pakai Satuannya bulanan juga Kelamaan ke bulanan I think mingguan is the best time frame Anda bisa minta mereka untuk membawa ide dalam meja meeting anda Jadi bukan cuma anda sebagai leader yang memimpin meeting Yang memberikan ide saja Tapi tim juga memberikan ide Itu yang kedua Environment Safety Jangan saling menyalahkan Jangan membuli Jangan mengerang orang yang punya ide-ide yang aneh atau nyetrik Yang ketiga Adalah stigma Nah ini juga cukup penting Karena kebanyakan orang melihat bahwa yang punya ide kreatif Hanya orang yang sekolah tinggi Nah berkali-kali saya lihat contoh bahwa Kadang-kadang anda melihat contoh dari office boy Dari office girl Dari teman-teman anda yang junior staff Itu memberikan ide yang luar biasa Saya pernah cerita ya Ada sebuah perusahaan yang berusaha untuk mengurangi reject ya Karena ada beberapa produk yang dalamnya ternyata barangnya kosong Kalau di dalam conveyor Itu kan barangnya langsung dibungkus Conveyor itu kan berarti ban berjalan kalau diproduksi pabrik Dan dibungkus Tapi dalamnya mungkin miss Jadi robotnya miss memberikan Masukan barang ke dalam kugus itu Gimana caranya? Ternyata cara paling gampang Dengan cara kipas angin gitu ya Jadi kipas angin disemburkan dengan keras Maka kotak yang kosong otomatis akan berjatuhan Itu adalah ide-ide simple yang mungkin bukan muncul dari orang yang paling minta Tapi muncul dari orang lapangan Yang tahu kondisi di lapangan Jadi stigmanya dihilangkan Jadi minta pendapat kepada semua orang And finally nomor empat paling penting adalah Growth mindset Atau mindset berkembang Saya pernah bahas khusus di vlog Khusus tentang growth mindset itu apa Intinya adalah setiap orang harus memlambah ilmu pengetahuan dan keterampilan setiap waktu Caranya anda sebagai pemimpin mulai dulu Beritahu kepada tim anda Beritahu kepada anak buah anda Bulan ini anda belajar hal baru apa Dari siapa Ikut kursus apa Baca buku apa Lihat youtube apa Dan seterusnya yang menambah ilmu dan keterampilan tertentu Kemudian anda minta tim anda untuk juga ikut setiap bulan Setiap waktu Belajar new things Belajar hal-hal baru yang menambah skill keterampilan mereka That's it guys Empat hal yang bisa anda lakukan Untuk membuat tim anda semakin kreatif Semoga ini bisa anda praktekan Dan perusahaan anda semakin breakthrough atau mendapatkan trok bosan yang anda inginkan See you tomorrow Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax